Intro Assalamualaikum Halo guys selamat datang lagi di channel TV Tekno Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik Oke di video kali ini saya akan review APK Geekamp dari model terbaru ya Dimitri Yang sudah merilis untuk versi Geekamp terbarunya yaitu MTS Cam versi 1 fix APK Yang dimana untuk Geekamp ini menggunakan base APK Pixel 6 Dan untuk disisnya ini adalah 80 MB Yang dimana untuk Geekamp ini bisa kalian coba di banyak handphone Android 10 ya minimal Yang sudah enable untuk fitur kamera 2P Oke seperti apakah APK Pixel 5 dari model Dimitri Langsung kita mulai Oke sekarang kita lanjut Nah bagi kalian yang tertarik ingin mencoba Geekamp APK Pixel 6 NTSL Cam Untuk link downloadnya saya sudah sediakan di deskripsi Dan saya juga menyediakan file konfigurasi yang sifatnya universal Bisa kalian coba di semua merek handphone Android Siapa tau cocok dengan selera kalian Oke untuk cara penelodatan APK Geekamp ini Sama menginstal APP Android pada umumnya ya Klik aja bahan APK dan dilanjutkan dengan mengklik install Oke ini dia ya untuk Geekamp yang sebelumnya saya sudah install pada handphone yang saya tester Yaitu Redmi Note 9 Pro Tampilannya ini sama persis dengan Geekamp 8.3 dari YMGC yang saya review kemarin ya guys Ini dia untuk fitur-fiturnya sama Dari kamera utama juga ada portret mode foto malam Astro-Photography Kemudian mode video Slow-mo, time lights Mode yang lainnya ada panorama, photosphere Dan di bagian shortcut button disini ya Ada pengaktifan atau menonaktifkan auto white balance Jadi klik seperti ini untuk aktif dan nonaktifkannya Bagi kalian yang bingung untuk cara aktif ini Nanti saya akan bagikan serta mengaktifkan multi lens Oke kita langsung aja ke bagian opsi seperti ini tampilannya Ada flash, HDR flash, ada RAW plus JPEG yang sebelumnya saya sudah aktifkan di bagian pengaturan Timer dan ratio Oke saya masuk aja ke more setting Nah ini dia untuk tampilannya sama persis dengan Geekamp YMGC yang kemarin saya review Disini ada setting up lensa Ini adalah lipatcher ya Di setiap lensa bisa diatur sesuai selera ya Kalian bisa pilih seperti ini atau buka Ada pilihan custom lip Tapi ini adalah di port google ya Tidak ada pilihan lain Kemudian di bawahnya ada color transform ya Sudah support Disini kalian bisa pilih sesuai selera Pastinya untuk hasil gambarnya berbeda-beda Dari saturasi, ketajaman, dan kecerahan Tapi apabila kalian ingin hasilnya natural Silahkan pilih city fix standar Dan bisa dinaikkan saturasinya di bagian lipatcher ya Ini kalian bisa aktifkan enable lipatcher mine Kamera belakang Aktifkan seperti ini Lalu ada aktifkan juga di bagian mine setting Enable global Bisa masuk ke bagian mine setting seperti ini Nah disini ada pengaturan untuk meningkatkan ketajaman gambar Pengurangan noise chroma Lomadi noise Saturasi bisa ditingkatkan dan ISO ya guys Di bawahnya juga ada banyak seperti ini Color setting Light and shutter setting Dan yang paling bawah ada fine tuning strap and detail model Oke Untuk pengaturnya sama aja ya setiap lensa Bisa diatur sesuai selera Oke Kemudian di bagian advanced set Oke Sebelumnya saya masuk ke bagian setting up the mood fix ya Di bagian ini disediakan pengaturan kamera 2 api Disesuaikan aja dengan level kamera 2 api pada handphone yang kalian gunakan saat ini Oke Disini ada beberapa pengaturan seperti auto exposure correction Apabila kalian ingin meningkatkan kecerahan Masuk ke bagian exposure kompensasi Karena sebelumnya saya sudah menggunakan file kompigrasi Jadi pengaturnya sudah saya atur ya seperti ini pengaturannya Dinaik vision modenya Ini saya tingkatkan ke plus 5 Oke Next sekarang selanjutnya ada pengaturan model HDR plus dan interface Saya sendiri untuk modelnya dari kamera belakang Pro kamera dan multilane saya menggunakan pixel 4 Karena lebih bagus ya Tidak kasar untuk hasil dari gambar yang kita ambil Oke Ada model black level correction Disini ada 4800W ultra clear mode Khusus pengguna mau handphone K240 Pro Mi 9 Android 10 Dan apabila kalian ingin mengaktifkan shortcut button auto development Bisa scroll ke bawah di bagian quick control switch Bisa diaktifkan ini ya Dan Gcam ini juga pastinya menyediakan untuk penginstalan file config di bawah ini Oke Seperti itu di bagian beranda dan di bagian dalamnya Ini adalah outer balance dan multi lens yang bisa kalian aktifkan lewat pengaturan Atau bisa menggunakan file konfigurasi Oke langsung saja ya Mungkin saya akan langsung bagikan cara penginstalan file konfigurasi di Gcam MTLS Cam Oke yang pertama seperti biasa Kalian bentuk folder secara manual dengan cara buka opsi Masuk ke bagian more setting Scroll ke bawah Cari config shape Ketikkan apa aja sesuai selera kalian Lalu pilih shape Oke Folder secara manual sudah terbentuk di file manager Sekarang kalian bisa mendownload file konfigurasi yang saya sudah diakan Dengan pilihan level kamera 2 HP ada 3 auto CPEG dan IOV Kalian sesuaikan aja dengan level kamera 2 HP pada handphone kalian Atau apabila kalian masih bingung Silahkan download semua Lalu install satu persatu untuk file konfigurasi ini Pilih mana yang lebih smooth digunakan pada handphone kalian Atau tidak ada bug ya Oke file konfigurasi yang kalian download Bisa kalian pilih seperti ini Pindahkan ke penyimpanan internal Konfig setting 8.3 Oke ingat ya Konfig setting 8.3 Buka Lalu kalian bisa tempelkan file konfigurasi yang sudah dipilih tadi Oke kalau sudah selesai Beralih buka gcam NTSL cam Oke Selepas ini kalian bisa mengetuk di bar di bawah tombol shortcut baran auto balance Ketuk aja seperti ini 2 kali Muncul default config Seperti ini untuk menampilkan daftar config Setelah itu kalian bisa pilih file konfigurasi yang ingin kalian install Lalu pilih oke Dan selesai Itu dia cara penginstalan file konfigurasi Nah berikut ini adalah sampel botol lebih jelasnya Menggunakan file konfigurasi Superfixel 6 Versi by TP Tekno Check it out Sub indo by broth3rmax Oke guys itu dia tadi untuk hasil lebih jelasnya Bisa kalian coba pada handphone kalian masing-masing Semoga confignya stabil digunakan pada handphone kalian Dan hasil file konfigurasinya kalian suka Oke guys cukup sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka channel TP Tekno Dukunglah dengan cara mengklik tombol subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa di video-video berikutnya Akhir kata dari saya Wassalam